. Diduga ditinggal saat memanaskan minyak pabrik roti di Jalan Raya Percobaan, Desa Cilengi, Pulon, Kecamatan Cilengi, Kabupaten Bandung, terbakar. Beberapa roti yang sedang diproduksi pun tak sempat diselamatkan. Inilah detik-detik video amatir warga yang menggambarkan terjadinya kebakaran salah satu pabrik roti di Jalan Raya Percobaan, Desa Cilengi, Pulon, Kecamatan Cilengi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu siang. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul-pukul 10.30 WIB, sumber api berawal saat salah satu karyawan sedang memanaskan minyak namun ditinggalkan sehingga mengeluarkan api dan menyambar tabung gas. Dhani Ramdhani, salah satu pegawai mengatakan saat melihat api tersebut, seluruh pegawai yang saat itu sedang memproduksi di ruangan lain panik dan langsung berlarian keluar. Dari pengkorengan, awal penyebabnya itu berasal dari pengkorengan api, pengkorengan terlalu panas, apinya membesar, kena menyambar ke satu tabung gas. Terus, ada korban jiwa tidak ada. Terus, berapa unit yang dikerahkan? Unit yang dikerahkan dari Kabupaten Bandung, yaitu dari pos Cilengi sama pos Cicaleka, dua pos, yaitu total semuanya tiga unit. Objek yang terbakar areal tempat produksi, awal penyebabnya yaitu dari pengkorengan, pengkorengan terlalu panas, apinya membesar, kena menyambar ke satu tabung gas. Tak butuh waktu lama, api berhasil dipadamkan satu jam kemudian, setelah tiga unit kendaraan pemadam kebakaran dari pos Cilengi dan pos Cicaleka diterjunkan. Dan kerugian material diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!